Lalalalalalalalala Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Ida dalam cerita boneka yang makin hari makin seru. Oh iya adik-adik, selama ini apakah kalian selalu berbuat jujur? Apa ya arti jujur itu? Nah kali ini Kak Ida akan bercerita tentang pengalaman kejujuran Mia. Bagaimana ya ceritanya? Yuk kita simak. Pada hari minggu yang cerah Mia pergi ke rumah Dita, teman sekelasnya. Mia ingin meminjam komik Dita untuk dibaca di rumah. Dita, Dita, Dita. Eh Mia, ada apa Mia? Kok pagi-pagi sudah ke rumahku? Ah Dita, kamu lupa ya? Kemarin aku kan sudah bilang ke kamu. Aku mau ke rumahmu untuk pinjam buku, buku komik. Oh iya, aku lupa. Komik mana yang mau kamu pinjam, Mia? Aku mau meminjam komik kesukaanmu yang paling baru itu, Dit. Boleh tidak? Hmm, boleh-boleh saja. Tapi kamu tunggu sebentar ya. Akanku ambilkan dulu bukunya. Mia, ini bukunya. Tetapi aku belum selesai membacanya. Kamu kembalikan lagi sore nanti ya. Wah, terima kasih Dit. Iya, nanti sore aku akan kembalikan bukunya. Baiklah, kebetulan nanti sore aku juga mau pergi ke toko dekat rumahmu. Nanti aku mampir ke rumahmu saja untuk mengambilnya. Boleh-boleh, aku tunggu seanti sore ya. Eh, eh, Mia, jangan sampai rusak ya. Ini buku kesukaanku. Jangan khawatir, Dita. Aku akan menjaga bukumu. Aku pulang dulu ya. Hati-hati di jalan, Mia. Dalam perjalanan pulang, Mia melewati sebuah taman. Mia duduk di taman itu untuk membaca buku komik milik Dita. Saat asik membaca komik, Mia melihat kupu-kupu yang indah sekali sedang berterbangan. Ia ingin menangkap kupu-kupu itu. Mia meletakkan buku Dita di kursi taman. Lalu segera berlari-lari mengejar kupu-kupu. Namun, meski ia telah berlari ke sana kemari, ia tetap tidak bisa menangkap kupu-kupu itu. Mia pun merasa lelah. Lalu segera pulang kembali ke rumah. Ah, akhirnya aku sampai rumah. Lelah sekali aku mengejar kupu-kupu itu. Hei, buku Dita? Mana buku Dita? Mana ya? Saat mengejar kupu-kupu tadi, aku letakkan bukunya di kursi taman. Aduh! Masa aku lupa membawanya pulang? Sepertinya sudah aku bawa pulang deh. Tidak ada. Di sini tidak ada. Aduh! Jangan-jangan! Benar ketinggalan di taman. Aku harus segera mencarinya. Mia sadar buku Dita tidak ada. Ia segera berlari menuju ke taman. Sesampainya di taman, ia mencari buku itu kesana kemari. Namun, ia tetap tidak menemukan buku komik milik Dita. Padahal, hari sudah mulai sore. Mia pun pulang dengan wajah sedih dan lesu. Tidak lama kemudian, Dita datang ke rumah Mia. Mia, 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 mana buku komikku? Mia, eh, 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 kamu Dita. Ada di dalam, Dita. Aku belum selesai membacanya. Tetapi, aku juga belum selesai membacanya, Mia. Lagi pula, kamu kan sudah bilang mau mengembalikan sore ini. Hah? Hmm, hmm, ada apa Mia? Kamu kenapa? Mia kebingungan. Ia ingin berbohong lagi kepada Dita. Supaya Dita tidak marah. Tetapi Mia tidak tega membohongi Dita. Lagi pula, Mia juga tidak ingin menjadi anak yang pembohong. Akhirnya, Mia berkata jujur kepada Dita. maaf, maaf, Dita. Sebenarnya, buku mu tadi hilang saat aku bermain di taman. Apa? Itu kan buku kesukaanku. Aku juga sebelum selesai membacanya. Maaf, Dita. Aku akan mencarinya lagi. Aku janji. Jangan nangis, Dita. Dita terus menangis. Pak Satpam yang kebetulan lewat rumah Mia, mendengar tangisan Dita. Pak Satpam itu pun berhenti dan memanggil Mia keluar. Mia, Mia. Iya, Pak Satpam. Ada apa, Mia? Saya dengar ada suara tangisan yang keras sekali. Teman saya menangis, Pak. Karena saya menghilangkan bukunya. Tadi, saya meletakkan buku itu di kursi taman. Lalu, saya pulang. Sepertinya, saya lupa membawa buku itu pulang. Sekarang, buku itu sudah tidak ada lagi di taman. Buku komik, ya? Tadi, Bapak menemukannya di taman. Tunggu sebentar, ya. Apakah ini bukunya? Wah, betul. Itu bukunya, Pak. Wah, terima kasih. Terima kasih, ya, Pak. Sudah menolong saya. Sama-sama, Mia. Lain kali, jangan teledor, ya. Baik, Pak. Akhirnya, buku Dita berhasil ditemukan. Mia merasa lega. Ia langsung memberikan buku itu kepada Dita dan meminta maaf sekali lagi. Dita berhenti menangis. Dita memaafkan Mia. Kedua anak itu pun kini tersenyum kembali. Demikianlah, adik-adik, kisah Mia si anak yang jujur. Kita jangan mau kalah. Kita juga harus bisa menjadi anak yang jujur. Saat melakukan kesalahan, kita harus berani jujur mengakui kesalahan kita dan meminta maaf. Ingat, kalau sudah meminta maaf, jangan lagi melakukan kesalahan yang sama, ya. Nah, adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan cerita Kaida hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.